Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muglizan Al-Fajri Dari program studiakutansi Universitas Negeri Semarang Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen Dan terutama pada konsep sistem informasi manajemen itu sendiri Bagi yang pertama kita akan membicarai tentang sejarah sistem informasi manajemen Penggunaan teknologi informasi pada suatu sistem informasi mulai berkembang pada sekitar tahun 1960-an Tujuan utama sistem informasi pada saat itu adalah untuk melakukan otomatisasi proses bisnis yang berjalan pada suatu organisasi Pada periode sekitar tahun 1970-an Sistem informasi sudah mulai lebih berkembang Perkembangan sistem informasi pada saat itu didominasi dari sudut pandang data Ditandai dengan teknologi basis data yang berkembang cukup besar Fokus utama sistem informasi pada saat itu adalah penyimpanan dan pengaksesan data Sistem informasi biasanya masih digunakan pada suatu bagian organisasi khususnya pada bagian keuangan Kemudian pada tahun 1980-an sistem informasi yang dikenal dengan CSW atau Computer Service Cooperative Network Mulai berkembang Di mana CSW itu sendiri adalah aplikasi yang mendukung kerjasama dalam organisasi Misalnya pemanfaatan email, dokumen editor, dan sebagainya Pada periode ini, sistem informasi mulai mengarah ke bentuk client server Selain itu, pada periode ini pemanfaatan informasi sudah mulai bertambah luas Sistem informasi mulai dimanfaatkan pada berbagai macam bagian organisasi dan tidak hanya terbatas pada bagian keuangan saja Melainkan bagian sumber daya manusia, kemasaran, dan sebagainya Pada tahun 1990-an, internet mulai dikenal dan berkembang besar Perkembangan tersebut mendorong berkembangnya sistem informasi berbasis internet atau web Kemudian pada periode ini pula, perusahaan-perusahaan mulai menggunakan sistem aplikasi Seperti CR-IRP atau Enterprise Research Planning CRM, Customer Relationship Management, dan CSGM, Supply Chain Management, dan sebagainya Pada tahun 2000-an, sistem informasi berkembang semakin besar Perkembangan ini didorong dengan semakin berkembangnya teknologi internet dengan kapasitas yang semakin besar Dan luas dengan harga yang semakin murah Kemudian pada bagian kedua, kita akan mempelajari tentang komputer Perlu kalian ketahui, komputer generasi pertama adalah ENIAC Yang merupakan komputer elektronik yang pertama di dunia Yang mempunyai panjang sekitar 30 meter dan tinggi sekitar 2,4 meter Dan membutuhkan daya listrik 174 kW Kemudian komputer generasi pertama ini menggunakan tabung hampa udara atau vakum tube Yang terbuat dari kaca untuk penguat sinyal Namun, hal tersebut masih banyak mempunyai kendala seperti mudah pecah dan cepat menyalurkan panas Kemudian kita akan mempelajari tentang arsitektur komputer Perangkat komputer secara garis besar terdiri dari dua bagian Yaitu perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware Dimana perangkat lunak atau software adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital Dan disimpan secara digital termasuk program komputer Dokumentasinya dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer Kemudian bagian yang kedua adalah hardware atau perangkat keras Perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer seperti keyboard, mouse, prosesor, motherboard, RAM, dan sebagainya Kemudian pada bagian ketiga kita akan mengetahui atau mempelajari tentang sistem komunikasi Komunikasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia Baik dalam lingkungan sempit maupun luas seperti dalam sebuah negara Berbicara komunikasi dalam sebuah lingkup yang luas menjadikan komunikasi tidak dapat berdiri sendiri Dan tak terlepas dari berbagai pengaruh di sekelilingnya Sehingga terbentuklah sebuah sistem yang disebut sistem komunikasi Sistem komunikasi adalah suatu kesatuan atau susunan kompleks dari sebuah sistem komunikasi Yang meliputi berbagai elemen-elemen yang terkait dengannya Dimana elemen-elemen tersebut membentuk sebuah kesatuan yang saling mempengaruhi Sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu sistem yang meliputi objek, atribut, hubungan internal, serta lingkungan dari sistem komunikasi itu sendiri Sistem telekomunikasi adalah sistem untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lain Dan untuk mengkomunikasikan data atau informasi Maka terdapat lima komponen yang tersedia Ialah sebagai berikut Yang pertama adalah komputer atau terminal pengirim untuk mengirim data atau informasi Yang kedua media transmisi atau jalur atau kanal komunikasi yang akan membawa data yang akan dikirimkan dari sumber data yang dikirim Yang ketiga pemproses komunikasi merupakan alat pendukung transmisi data Misalnya modem, multiplexer, front-end prosesor, kemudian switching, dan sebagainya Yang keempat perangkat lunak komunikasi yang akan mengendalikan proses komunikasi data Dan yang terakhir adalah komputer atau terminal penerima Sistem berbasis komputer pertama disebut sistem pemprosesan data elektronik atau electronic data processing system atau EDP Kemudian belakangan istilah sistem informasi akutansi atau accounting information system atau EIS mulai dikenal Kini sistem pemprosesan transaksi atau transaction processing system merupakan istilah yang telah umum Dimana sistem-sistem ini berbagi satu ikatan yang sama dimana mereka memproses data yang mencerminkan aktivitas perusahaan Kemudian ada sistem informasi manajemen Sistem informasi manajemen atau SIM Management Information System atau MISH adalah suatu sistem berbasis komputer Yang memuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa Dan yang terakhir adalah masa depan para kembangan sistem informasi manajemen Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemprosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output Kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi seperti jumlah data yang dapat digomunikasikan dalam satu waktu tertentu Baik Mungkin cukup sekian karena waktu yang terbatas Mohon maaf apabila ada kesalahan Baik dalam pengucapan kata Maupun yang lainnya Saya ucapkan terbanyak terima kasih Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik dalam pengucapan kata Baik dalam pengucapan kata